Al-Quran ini adalah mu'jijat. Mu'jijat itu apa? Yang mulia, yang mengalahkan orang-orang yang mengingkarinya. Mu'jijat. Membuat tidak berdaya orang yang memusuhi Al-Quran. Jadi Allah jaga mu'jijat Nabi yang terbesar, itu Quran. Walaupun Nabi-Nya sudah wapat, 14 abad yang lalu. Oleh-olehnya masih ada, buktinya masih ada, mu'jijatnya masih ada. Jadi supaya tambah yakin kepada Nabi kita, mu'jijatnya masih ada dan dijaga oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Quran sebagai mu'jijat sepanjang zaman itu karena ajarannya itu komprehensif. Tinggal penafsirannya, supaya sesuai dengan situasi kondisi zaman yang ada, kekinian, maka ada para pewaris Quran, itulah para ulama. yang diutus oleh Allah, para ulama, para mursid, untuk menerjemahkan Quran sesuai dengan kekinian. Maka Quran itu tidak akan mengalami expire, tidak akan kedeluarsa, walaupun turun 15 abad yang lalu. Karena ada yang akan menerjemahkan Quran, itulah para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi para mursid yang ada pada setiap zamannya. Sehingga Quran itu selalu kekinian. tidak akan mengalami expire, tidak akan mengalami kedeluarsa. Kalau benda, ciptaan manusia, kedeluarsa enggak? Namanya apa? Jadul. 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 selamat menikmati